Intro Gondol, televisi dan sejumlah barang berharga di salah satu hotel dan tempat karaoke di Kabupaten Trenggalek maling asal bangkalan Madura terciduk polisi. Saat melancarkan aksinya, pelaku pura-pura cek in dan menginap di salah satu kamar hotel. Intro Kejadian pencurian dengan pemberatan ini diketahui terjadi pada 11 Januari kemarin di Hotel Hayamuru, Kabupaten Trenggalek. Berawal saat pelaku Sabta Adi Prasetya dan Deni Rojianto, warga desa Banyuwajah kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, cek in dan menginap di Hotel Hayamuru. Selanjutnya pelaku membobol kamar lainnya dan mengambil dua unit televisi yang ada di dalamnya. Selain itu pelaku juga membobol ruang karaoke dan mengambil HP serta uang tunai yang ada di lokasi. Kabupaten Trenggalek AKBP Didit Bama Wibowo mengatakan, pelaku masuk ke ruang karaoke dan kamar hotel lainnya dengan cara mencongkel jendela. Dari tangan pelaku ketiga juga mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil, nota penjualan, HP dan beberapa barang bukti lainnya. Untuk pelaku disini ada dua pelaku, atas nama Sabta Adi Prasetya yang sudah diamankan sekarang, yang diamankan di Bangkalan. Kemudian untuk warganya disini masih DPO. Untuk kerugian tafsiran dikirakan 9.269.000. Untuk TKP yang dilakukan di Hayamuru ada dua tempat, yaitu pertama modusnya pelaku menginap di hotel, kemudian memasuki salah satu ruang hotel, mengambil sejumlah pebuat TV ya Pak. Kemudian berikutnya lagi melakukan tindak pidana di tempat karaoke. Saat ini pelaku atas nama Sabta Adi Prasetya sudah diringkus petugas, sedangkan tersangka lainnya atas nama Denny Rojianto Masiburo. Akibat perbuatannya ini, pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!